Terima kasih telah menonton Seolah-olah saya siapa Saya tidak tahu siapa diri saya Saya lupa diri Lupa bukan lupa ingatan Tapi lupa diri Diri saya sini siapa Saya tidak tahu Di rehabilitasi waktu itu Cuma dua minggu Dua minggu pengobatan Terapi Minum obat Tiga kali sehari Di dalam rehabilitasi itu Bercampur dengan teman-teman Tapi teman-teman juga Memang mereka ada yang Jiwanya Baik Ada yang kurang Tapi dalam arti Kesehatannya Kesehatan mentalnya itu Tidak stabil Akhirnya saya terbawa-terbawa Kok sama ya Dia cerita Dia curhat Ada Sesuatu dalam dirinya Yang aneh Dan saya merasakan hal itu juga Akhirnya saya dibawa pulang Dibawa pulang Akhirnya saya Tidak Sampai Meneruskan obat Konsumsi obat Tidak Tidak rutin Seperti waktu di rehabilitasi Karena saya merasa Sehat Sudah ngapain Minum obat Akhirnya Saya Berhenti minum obat Berhenti minum obat Berlanjut lagi Itu Ada lagi Halusinasi Waham Waham kejar Waham Seolah-olah Saya merasa Diri saya Seorang Yang diutus Tuhan Untuk Memberi Risalah Kepada Umat manusia Akhirnya Saya merasa Oh ini Tidak benar Di dalam diri saya Bukan seperti itu Semua yang Halusinasi itu Katakan ke saya Bisikan-bisikan Pendengaran Halusinasi pendengaran itu Bilang saya seorang nabi Seorang rasul itu Tidak benar Karena Saya dendi Dendi Syafruddin 2004 Saya bertemu dengan Seorang gadis Yang akhirnya Sekarang menjadi Seorang istri saya 2005 Dapat Punya Anak Saya kerja Di satu perusahaan Swasta di Jakarta Sebagai seorang Driver Sebagai seorang Driver Entah Driver perusahaan Atau Pribadi Itu keluar masuk Sudah 25 perusahaan Keluar masuk Tapi memang Di Di samping itu Saya selalu Disupport Sama keluarga Dukungan keluarga Itu penting sekali Selain Minum obat Kalau di presentase 10% Eh 60% Keluarga 40% Obat Ya Harapan saya Semoga Pemerintah Atau Instansi Yang Berhubungan Dengan Kesehatan jiwa Atau Disabilitas mental Atau Basic Itu bisa Memberdayakan Kita semua Dalam arti Tidak ada yang Diskriminasi Bahwa Saya Gangguan jiwa Tidak bisa bekerja Itu salah Saya Saya juga Bisa Seperti Orang normal Lainnya Bagi teman-teman Yang mengalami Gangguan jiwa Seperti saya Shizofrenia Bipolar Rencet Atau Yang lainnya Jangan Merasa Diri kita Tidak Berguna Diri kita Tidak ada Bisa Apa-apa Tidak bisa Bersosialisasi Itu Hilangkan Semuanya Yang ada Di pikiran Kita Kita bisa Kita mampu Membenahi Diri kita Itu dengan Supaya Kita Beranjak Bangkit Maju Untuk Hidup yang Lebih Baik Salah satunya Itu Konsultasi Dokter Psikiater Psikolog Dengan Mengkonsumsi Obat-obat Yang dianjurkan Oleh dokter Itu aja